Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Flasher untuk kasus sistem destroyed ya dari Xiaomi Redmi 7A yang kemarin sudah kita flashing menggunakan Mi Flash Pro dan sekarang kita akan mencoba untuk metode test point EDL kita hubungkan kedua test point itu disertai tombol power kita coba kejut ya karena untuk metode recovery tidak berhasil dan sekarang kita akan mencoba untuk metode yang kedua dengan cara mengkoneksikan kedua test point itu disertai tombol power sebagai tegangan kejut kita hubungkan handphonenya ke PC wajib terdeteksi 9008 berarti untuk EDL mode sudah siap ya handphone sudah terdeteksi di PC dan sekarang kita mencoba untuk flashing menggunakan firmware yang fastboot ya yang sebelumnya firmware recovery sekarang sekarang kita menggunakan firmware fastboot jadi tidak menggunakan firmware yang didalamnya ada meta inf itu ya inf dan sekarang kita akan menggunakan metode EDL atau firmware yang kita download di menu fastbootnya jadi ada beberapa firmware itu pastikan teman-teman juga mendownload firmware yang benar untuk Redmi 7A pint dan sudah saya ekstrak saya akan coba percepat oke file nya sudah ter ekstrak hasilnya seperti ini tidak ada tulisan meta inf itu ya inf lagi meta inf itu jadi bukan file recovery tapi file 9008 sekarang kita akan masukkan ke tab qualcomm brand Xiaomi untuk platform qualcomm Redmi 7A paint dan kita cek ya apakah firmware nya sudah siap kita flash full flash tanpa out atau tidaknya kita coba flashing dulu untuk identifi device apakah dimintai autentikasi atau kredit ya ternyata benar kita dimintai kredit untuk membaipas security dari warehouse Redmi 7A coba saya tutup dulu saya akan gunakan G3X SC jetak ya file manager saya akan coba tidak gunakan UV dulu apakah di SC jetak juga dimintai untuk autentikasinya saya juga ingin mencoba ini untuk G3X SC jetak file manager nya saya tutup untuk UV Android tool box nya ini malah crash malah hang ini UV nya saya coba tutup paksa untuk UV Android tool box nya dan setelah ini tertutup saya akan coba untuk menggunakan SC jetak file manager nya coba saya tutup paksa dulu untuk UV nya kita buka untuk G3X IMMC file manager klik kanan run as administrator dan kita ulangi lagi langkahnya kita coba hubungkan kedua test point ini disertai tombol power kita tekan dan semoga untuk 9008 sudah terdeteksi kita hubungkan handphone nya ke PC pastikan sudah terdeteksi 9008 ataukah belum jadi bisa kita coba untuk masuk ke device manager aman ya sudah terdeteksi sekarang kita menuju menuju ke Z3X saya tidak punya saya tidak punya untuk kredit Mi Flash Pro nya jadi saya akan gunakan UV dan kredit di UV saya rasa saya masih memiliki 3 kredit nya saya akan gunakan untuk flashing Xiaomi Redmi 7i ini yang sudah gagal saya flashing menggunakan Mi Flash Pro ya inginnya geretongan ya dan ternyata gagal hanya stuck di 80% sekarang kita gunakan UV Android Toolbox nya klik kanan run as administrator kita tunggu hingga UV Android Toolbox nya terbuka masuk ke tab Qualcomm lagi untuk seri nya brand Xiaomi platform Qualcomm model nya Redmi 7A Pine dan untuk Fimware nya kita gunakan MIUI 12 room sudah saya download di mifimware.net kita tinggal masukkan ya oke lanjut kita coba untuk identifikasi device nya karena memang ada keterangan out ya berarti memang diperlukan perizinan khusus kita coba mengiyakan untuk terpotong kredit nya dan kita tunggu ya lanjut ternyata terdeteksi dengan baik menggunakan EMMC SK Hynik dengan internal 16GB dan room juga sudah terbaca dengan bagus ya apakah bisa kita backup untuk file-file pentingnya kita coba saya coba checklist kolom-kolom yang berbeda warna ini di UV Android Toolbox dan kita akan coba untuk save ya atau simpan apakah bisa kita coba untuk menyimpan file-file penting dari handphone itu sendiri ini menggunakan autentikasi out jadi saya rasa akan terpotong kredit nya saya coba untuk checklist terlebih dahulu file-file yang penting setelah kita identifi device dan ternyata saya klik read atau baca ini tidak membahkan hasil ya tidak bergeming saya coba untuk membaca lagi tidak ada respon sama sekali jadi saya rasa tidak bisa kita backup file-file penting dari handphone itu sendiri ini sebagai caratan teman-teman berarti jangan sampai salah flashing usahakan benar-benar firmware yang di download itu benar ya dan kita wajib untuk full flash sekarang tanpa pembacaan file-file penting oke semuanya sudah siap tinggal kita klik flash tidak kita putuskan untuk 9008 masih terdeteksi dengan baik dan proses flashing berjalan saya akan coba percepat untuk flashing nya kita akan tunggu apakah untuk flashing nya berhasil oke sudah selesai berarti sekalian kita apa ya reset FRP nya factory reset protect jadi akun google nya sekalian kita hapus karena masih terdeteksi 9008 jadi kita manfaatkan untuk kredit atau autentikasinya ini agar bisa kita pastikan aman ya untuk mic load nya tidak ada saya rasa clear FRP lock nya sudah selesai jadi bisa kita tutup dan sekarang kita akan fokuskan di handphone nya apakah dengan menggunakan metode EDL atau test point handphone ini bisa sampai ke menu lagi apakah masih stuck di menu recovery mode saya coba koneksikan handphone nya untuk charger ya biar tidak mati nanti kalau memang baterai nya kehabisan atau tidak nya kita belum tahu untuk Xiaomi Redmi 7A menggunakan Mi Flash Pro tidak berhasil dan sekarang kita gunakan metode EDL lambang MIUI saya rasa sudah muncul ini menandakan bahwasanya handphone ini saya rasa sudah aman kita tunggu apakah stuck di MIUI ini atau masuk ke menu oke oke mantap berarti ini handphone sudah aman ya saya rasa semoga tidak terkoneksi mic load nya atau tidak terkunci mic load nya untuk FRP sudah kita bypass sekalian full flashing nya berhasil saya percepat handphone kita tunggu sampai ke menu ya semoga berhasil dan kita cek apakah FRP atau factory reset protect akun gmail nya masih tertaut ataukah tidak nya tunggu sebentar selamat 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 oke handphone sudah masuk ke menu alhamdulillah berarti tidak ada masalah untuk proses flashing menggunakan metode EDL atau 9008 ya kita akan coba masuk ke pengaturan setelan dan kita cek apakah masih keaman atau tidaknya untuk versi pita basis e-mail masuk ke tentang telepon untuk Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7A versi MIUI 12 penyimpanan hanya 16GB kita tengok untuk keseluruhan spesifikasinya apakah versi pita basis dan e-mailnya aman untuk RAM 2GB saja 2.16 versi pita basis aman dan untuk e-mail juga aman ya bintang pager 06 pager image terdeteksi dengan baik untuk kasus kali ini tidak down menggunakan Mi Flash Pro namun handphone wajib menggunakan metode EDL dan sudah berhasil mantap semoga tutorial kali ini bermanfaat terakhir kata dari kami merapi flasher jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati